Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan Saudara-saudara Kali ini kita akan menjelaskan manfaat daripada bersyukur itu Kita sudah tahu apa makna bersyukur itu Dan kita juga akan memahami dengan baik manfaat orang-orang yang bersyukur Kita ketahui bersama bahwa sepanjang hidup kita sejak kita mulai ada di dalam dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita Nikmat dan rahmat itu terus tercurah pada kita Yang tak terhitung, tak terhingga, tak terbilang Namun memang kita sebagai manusia yang diliputi oleh hawa nafsu dan setan Kadang-kadang kita jauh dari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun nikmat dan rahmat itu sangat banyak yang kita rasakan Bapak Ibu dan Saudara-saudara Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kepada kita orang-orang yang bersyukur Yaitu Allah akan kembali menambah nikmatnya Kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah Betul-betul Allah mengingatkan kepada kita Wahai manusia Kalau kamu bersyukur akan ditambah nikmat-nikmat itu Apa yang Allah berikan akan ditambahkan kembali Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Dan ingatlah juga Tatkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkarinya Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Nah ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita Apabila kita bersyukur kepada Allah Maka Allah akan tambah nikmat-nikmat itu Jadi Bapak dan Ibu serta Saudara-saudara Kalau kita banyak mensyukuri nikmat Betul-betul nikmat itu Akan menambah kembali nikmat-nikmat yang baru Karena apa? Karena rasa syukur itu Akan dibarengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat dan rahmat berikutnya Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan nikmat kembali Kalau kita bersyukur Memang bersyukur itu tidak mudah Karena kita diliputi hawa nafsu Dimana kecenderungan kita Ingin yang lebih Ingin yang lebih Ingin yang lebih Sehingga nikmat-nikmat yang telah berikan oleh Allah Kepada kita Kadang-kadang terlupakan Nah mudah-mudahan kita Betul-betul Mengingat-ingat Akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita Dan kemudian mempergunakan Serta memeliharannya dengan baik Sehingga dengan itu Nikmat-nikmat itu akan bertambah lagi untuk kita Kemudian jiwa syukur Nah jiwa syukur Ya Yaitu kondisi jiwa Yang selalu merasa Bahwa seluruh kehidupan ini Adalah nikmat dan rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam keadaan senang Maupun susah Jadi kalau orang bersyukur itu Mau susah kayak mau senang dia bersyukur Karena seluruhnya nikmat Dari Allah tidak ada yang sia-sia Sia-sia Jadi sesah maupun sunang dia selalu bersyukur itu Gitu Kenapa? Karena gak ada yang sia-sia Allah ciptakan Ada masalah Pasti ada hikmah Ya ada penyakit Pasti ada hikmah Ada semua yang tidak menyenangkan Ada hikmah dibalik itu untuk kita Untuk pendewasaan diri kita Untuk perbaikan diri kita Untuk menambah pahala kita Untuk meningkatkan tawakal kita Untuk meningkatkan kesabaran kita Dan sebagai-sebagainya Ya Jadi semuanya itu disyukuri Ini orang-orang yang jiwanya bersyukur ibu Ya disyukuri Belum lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan Ada penglihatan Ada pendengaran Ada kesehatan Ada semua Diingat selalu Ini rahmat dari Allah Nikmat yang tak terhingga hidup ini Punya nilai Punya makna Ya punya apa disini nih Yaudi kehidupan itu Tidak sia-sia hidup itu Ya Allah menilai Allah memberikan kebajikan Jadi hidup itu betul-betul penuh dengan nikmat dan rahmat Ya Di dalam rasa syukur itu Kita ngerti betul ada nilai-nilai Nilai-nilai yang Allah berikan kepada kita Kalau kita susah dinilai bagaimana kesabarannya Kalau kita senang dililai bagaimana rasa syukurnya Bagaimana ketaatannya kepada Allah Nah semuanya ini Kalau kita bersyukur adalah nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah dia ini hidupnya selalu berbahagia Kenapa lapang Karena segalanya buat dia adalah nikmat dan rahmat dari Allah Apapun keadaannya Dimanapun adanya Kapanpun waktunya Nah jiwanya ini seperti ini orang bersyukur itu Maka dia sejak mulai bangun tidur sampai tidur kembali Jiwanya selalu merasakan bahwa hidup ini Nikmat dan rahmat dari Allah Hidup ini adalah nilai-nilai dari Allah Hidup ini adalah memang semuanya ada makna-maknanya Nah karena itulah dia merasa berbahagia selalu Dan berterima kasih kepada Allah ta'ala Ya Apa dikit apa aja berterima kasih kepada Allah ta'ala Karena semuanya indah bahagia dalam pikirannya Kalau kita kan apa aja kita ngeluh ya Ini aja ngeluh Ini ngeluh Ngeluh melulus yang malam ya kan Gitu bahwanya sebel aja terus Ya kurang aja terus Kan gini kan Nah ini orang bersyukur tuh gak ada itu Dan jiwanya seperti itu Nah kita ibu berusaha seperti ini Gitu loh Ya saya sendiri sekarang itu sedang berusaha Merasakan diri saya supaya seperti itu Nah salah satu caranya adalah dengan latihan nih Latihan terus Terutamanya di tengah malam tuh Latihan terus Jadi kita nih sekarang Bangun tengah malam Itu bukan hanya untuk minta Aduh ini susah ya Allah Tolong hutang saya supaya ini Ya Allah tolong Bukan begitu aja gitu loh Yang lebih penting adalah ini Ya jadi kita itu membentuk diri kita Membangun diri kita Menjadi jiwa yang ikhlas Ya jiwa yang tawakal Jiwa yang bersyukur Nah itu yang diulang-ulang Supaya terbentuk Supaya menjadi seperti itu diri kita Nah ini lama memang ibu Tapi kalau gak pernah dilatih Gak pernah dibentuk Gak akan bisa seperti ini Gak akan bisa ibu Ya Nah ini kenapa begini Karena memang kita sudah terbentuk Bukan seperti ini dulunya Tapi kalau dari kecil kita sudah terbentuk Seperti ini Nah udah jadi udah enak tuh Tapi kan sekarang gak seperti ini jiwa kita Ngaji emang ngaji Gak tahu yang kebentuk apa Ya sekarang nah sekarang kita bentuk ini Dalam diri kita Walaupun udah tinggal dikit lagi kan ya Iya kan Umur udah segini Ngebentuk ini kan lama ini ibu nih Lama susah Bawaannya ke yang dulu lagi kan Kesel lagi Sebel lagi Bawaannya ngerungsing lagi Bawaannya gini Bawaannya gak enak Kayak gitu kan hari-hari tuh Nah kayak gitu Nah iya Nah sekarang akhirnya sakit Nah sekarang dibikin nih Bantuk seperti ini Ya Karena itu orang-orang yang selalu bersyukur tuh Selalu menghargai hidup Ada nikmat yang kecil gitu Aduh dia syukuri Nikmat sekecil apapun dia syukuri Nah ini cirinya nih Syukur dia menghargai betul Nikmat sekecil apapun Ya betul-betul apa yang Allah anugerahkan tuh Dia hargai betul Dan dia syukuri betul Nah kalau kita kan Yang di Yang ada dalam diri kita Yang kurang melulu Yang banyak Allah kasih itu lupa Yang inget tuh yang Wah yang itu lagi Yang utang belum ketagih lagi Yang itu Melulu kan gitu Padahal yang dikasih Allah Banyak banget Nah itu lupa kita gitu Bahkan yang keinginan kita Yang belum ada Itu Itu aja yang inget Yang udah dikasih lupa kita Ada nikmat-nikmat kecil Yang Allah berikan Ya segini Enggak ada artinya Kita bilang gitu Bukan bersyukur pada Allah Nah ini Ibu Nah kita ini berusaha Dan berlatih untuk Membentuk jiwa kita Menjadi jiwa bersyukur Cukup sekian Penjelasannya Untuk selanjutnya Kita latihan terapi syukur Terima kasih